Masjid Sunan Ampel bagi berziaroh atau peminat wisata religi menjadi sebuah impian untuk bisa datang ke sini. Selain berdoa dan berziaroh, mereka ingin mengetahui sejarah penyebaran agama Islam di Jawa. Masjid ini merupakan yang terbesar di Surabaya. Di belakang halaman terdapat makam Sunan Ampel yang banyak diziarohi warga, baik warga Indonesia maupun manca negara. Masjid Sunan Ampel dibangun dengan gaya arsitektur Jawa kuno dan nuansa Arab islami. Masjid ini masih dipengaruhi dengan akulturasi dari budaya lokal dan Hindu-Buddha. Di masjid inilah, saat itu sebagai tempat berkumpulnya para ulama dan wali dari berbagai daerah di Jawa untuk membicarakan ajaran Islam sekaligus membahas metode penyebarannya di Pulau Jawa. Masjid Sunan Ampel dirikan tahun 1421 oleh Sunan Ampel dibantu sahabat karibnya Mbah Soleh dan Mbah Sonhaji serta santrinya. Masjid ini dibangun di atas bidang tanah seluas 120 x 180 meter persegi di desa Ampel, sekarang Kelurahan Ampel kecamatan Semampir, Surabaya atau sekitar 2 km ke arah timur Jembatan Merah. Tidak disebutkan kapan selesainya pembangunan Masjid Ampel ini, Sunan Ampel juga mendirikan pondok pesantren Ampel. Sejak tahun 1972, kawasan Masjid Agung Sunan Ampel telah ditetapkan menjadi tempat wisata religi oleh Pemkot Surabaya. Masjid Ampel berbahan kayu jati yang didatangkan dari beberapa wilayah di Jawa Timur dan diakini memiliki karoma. Seperti disebut dalam cerita masyarakat, saat pasukan asing menyerang Surabaya dengan senjata berat dari berbagai arah dan menghancurkan kota Surabaya, namun tidak menimbulkan kerusakan sedikitpun pada Masjid Ampel bahkan seolah tidak terusik. Pengunjung selain niat ingin menjalankan sholat dan zikir di tempat yang tenang, banyak juga yang datang untuk ziaroh kemakam Sunan Ampel. Mereka datang dari berbagai kota besar bahkan ada yang dari mancanegara seperti Malaysia, Saudi Arabia, Brunei Darussalam, bahkan ada juga yang datang dari Eropa. Sunan Ampel adalah salah satu wali songo yang berjasa menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Nama aslinya adalah Raden Muhammad Ali Rahmatullah, merupakan seorang figur yang alim, bijak, berwibawan dan banyak mendapat simpati dari masyarakat. Di tempat inilah, Sunan Ampel menghabiskan masa hidupnya hingga wafat tahun 1481 dan makamnya berada di kawasan masjid. Dari Ampel, Surabaya, Mbak Bang Hengki, Satolit TV, Mewartakan.